Hai Oke udah guru siapa mau nanya beceng hari ini ada kegiatan apa aja mungkin Kak Cinta beberapa hari terakhir dan untuk jadi kalau kalian lihat dalam dibalik celana panjang aku juga kemar-kemar banyak tangan aku juga kemar-kemarnya banyak hampir setiap dua tiga hari visi tapi intinya kalau hari ini sendiri di hari ini sebelum datang ke acara khas ini aku mendatang sebuah seminar khusus perempuan di Kelma Community di mana kalau panel aku tuh bercerita tentang perempuan-perempuan yang mendidikan platform digital kalau aku kan memiliki platform digital bernama Kuella dimana aku mencarakan isu-isu yang sensitif, isu-isu yang mabu dan berusaha untuk membuka pikiran anak-anak dari Indonesia dan mereka bisa menangani segala masalah yang mereka diberi dalam mereka melalui perempuan yang satunya tapi di luar itu setelah acara tadi aku disini dan kalian nanti yang mendidikan performance aku barang rap girl dan bass boy jadi aku bersyukur banget bahwa kalau buat aktivitas tadi walaupun aku memang hatis, aku musisi dan juga secara menyuruh seorang trainer aku bener-bener dikasih kesempatan dalam karir aku untuk melakukan berbagai aktivitas yang sebenarnya jauh berbeda tapi saling lengkapi satu sama lain aku bilang tadi, edukasinya ada tapi sekarang di acara hal yang disini aku juga perform dan dance dan menghibur banyak orang tanpa harus membicarakan hal-hal yang berat-berat jadi berat-berat dua-duanya mengencomplish semua hal yang sama kalau seminar tentang pemberdayaan perempuannya, edukasi panelis-panalis tentang pentingnya mempercayai jadi kita mempercayai suara kita dan ketidak takut disuarakan apa yang kita berikan kalau yang ini lebih dari segi fisik dan ekspresi diri, ketidak takut diri sendiri tapi itu pengen bridge siapa diri kita, siapapun kita, laki-laki atau umpun dan mungkin walaupun ini tidak ditanya, menurut aku sih semakin kesini kita harus memaknai jadi harikat ini juga mungkin sedikit berbeda daripada hidup karena mungkin kalau dihubungkan perjuangan kita lebih untuk membuka kesempatan bagi perempuan-perempuan untuk menerapkan pendidikan sedikit-sedikitnya aku rasa struggle kita zaman sekarang tidak hanya untuk penting pendidikan juga untuk memuaskan rasa percaya diri para perempuan agar setelah mereka berjalan-jalan sendiri, karena mereka layak-layak dan mereka juga tidak takut atau resiko menjadi lebih dari apa yang mereka bayangkan ya tadi sempat bilang juga agak sedikit cedera gitu emang lagi sibuk syuting apa? jadi nanti aku akan syuting sebuah series di bulan Mei unfortunately aku belum bisa bicara banyak karena di seriesnya belum ada press conference-nya, belum ada press release-nya jadi gak baik juga kalau aku terlalu detail tapi intinya aku akan syuting sebuah series di bulan-bulan di mana karakternya jauh berbeda dari apapun yang pernah aku lakukan sebetulnya setelah jam karir ating aku, aku belum pernah berperan sebagai seorang letnan aka polisi dan dua peran juga dikasih kesempatan action walaupun ya mungkin banyak temen-temen tahu saya orangnya security, yang atletis, orang yang gak takut tantangan dan jadi I'm just super happy dan sebenarnya peran yang aku ambil ini juga masuk banget sih ke topik harikat ini hari ini karena aku berperan di sebuah series di mana topo utamanya adalah seorang perempuan seorang perempuan yang tahu seorang perempuan yang gak tahu untuk meraih keadilan melalui pertarungan ataupun pertarungan mental atau fisik jadi ya itu sih aku juga sekarang dalam tahap di karna aku pro-acting pun aku inginnya sebisa mungkin peran-peran aku juga bermakna bagi orang yang nonton jadi kan strong female characters dan itu lilit sama dirimu yang saat ini yang kemarin kan sepet tahun lalu dirimu bilang padat banget sampai tidur pun satu jam gitu bisa dibilang cinta tuh sekarang tuh bener-bener wanita yang bisa dibilang juga tanggung bisa dibilang gara-gara nah misalnya hari ini aku berperan 3 hari terakhir setiap hari itu latihan dari 2 jam latihan dari latihan dari 4 sampai 6 jam jadi dalam 3 hari terakhir aja kalau di kumpul itu jam di mana aku terus berperan dan berlatih setiap hari ini bisa 6 sampai 8 jam 6 kali 3, 18, 19 jam jadi 18-20 jam aku udah 3 hari ini berjalan sampai kamu gak tahu kan saya lihat tapi ini aku agak romek belakangnya karena kecegak jadi sempat kecegak lawan main dan hormatnya kurang jadi sempat berdarah ke belakangnya tapi apa itu resiko dengan kesegakannya dan kesegakannya selama hati-hati juga ya kalau mukanya tidak itu berubah kesegakannya kacit ini tuh seri jadi kesegakannya serius atau gimana sampai fisioterapi aku fisioterapi supaya gak akan kena cadara yang serius karena kan kadang-kadang kalau kita terlalu mempush konten kita dan kita gak kasih waktu istirahat maupun melakukan metode-metode recovery nanti malah apa kita yang rusak jadi aku memang profesional aja sih aku kerasa memang sebagai seorang astris setelah lagi sekarang mengeran di series action kewajiban aku untuk melakukan apapun yang aku bisa untuk menjaga kondisi tubuh aku vitaminnya juga banyak banget vitamin D, vitamin C, fish oil